Halo. Selamat malam dari Indonesia, semuanya. Nama saya Timmy, dan saya adalah Presiden Presiden Organisasi untuk pelajar Indonesia di Austria. Atau di Indonesia, kami panggilnya PBI Austria. Jadi, sekurang-kurangnya dari sisi saya, ada banyak pertanyaan tentang bagaimana untuk menikmati form untuk permintaan perjalanan. Jadi, dalam video ini, saya akan berjalan melalui langkah untuk menikmati perjalanan perjalanan. Jadi, tanpa selanjutnya, mari kita mulai. Baiklah, anda dapat melihat form ini untuk aplikasi perjalanan perjalanan. Jadi, untuk nombor pertama, ia untuk foto terakhir. dari diri anda. Jadi, anda dapat melihat di sini bahawa dimensi harus menjadi 35mm yang tinggi dan 45mm yang tinggi. Jadi, saya rasa jika anda pergi ke apa-apa studio foto, saya rasa mereka harus tahu jika anda perlukan foto untuk permintaan perjalanan 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 atau visa untuk perjalanan Eropa. Dan untuk nombor dua, saya tidak ... Jadi, ia mengatakan bahawa, sila menikmati di sini. Tetapi jika anda pergi ke jelasan, mereka akan mengatakan bahawa anda menikmati di depan dari pemerintah perjalanan. Jadi, untuk sekarang, anda tidak perlu melakukan apa-apa di sini. Anda hanya perlu mengatakan bahawa anda di pemerintah atau di rumah perjalanan jika anda ingin mengatakan permintaan perjalanan perjalanan anda. Dan untuk nombor tiga, yang ini adalah Nur dari Perjalanan Perjalanan Perjalanan. Jika anda belajar, maksudnya ia hanya menikmati oleh pemerintah di Australia. Jadi, anda tidak perlu menikmati apa-apa di seksi ini. Dan untuk menikmati pertanyaan perjalanan 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 perjalanan. Jadi, ini adalah permintaan perjalanan perjalanan yang anda ingin mengatakan. Oleh itu, biasanya jika anda seorang pelajar, maka anda harus menikmati yang ini. Kerana yang ini adalah Bitter Trojan C-Aless-An, Was-Fur-Fur-C-2-3. Jadi, anda perlu menikmati semuanya yang menikmati untuk anda. Jadi, kerana saya sekarang seorang pelajar di universiti di Australia. Jadi, kita harus menikmati yang ini. Jika anda seorang pelajar Erasmus, contohnya, maka anda harus menikmati yang ini. Sebenarnya, kerana anda seorang pelajar mobil. Dan yang ini, Art-Antragus. Jadi, ini adalah tipe aplikasi. Jadi, jika anda menikmati panggilan untuk pertama kali, atau anda mempunyai permintaan perjalanan perjalanan pertama kali, maka anda harus menikmati yang ini. Sebagai antragus, yang bermaksud aplikasi pertama kali. Jika anda, contohnya, anda ingin mengubah permintaan perjalanan anda dari permintaan perjalanan perjalanan ke, katakan, kad kata rata, yang digunakan untuk pekerjaan. Kemudian, anda harus menikmati yang ini. 2x. Antragus. Dan jika anda ingin, katakan, menikmati permintaan perjalanan anda, jika anda mempunyai permintaan perjalanan, maka anda harus menikmati yang ini, nombor 6. Perjalanan perjalanan perjalanan. Jadi, anda ingin. Jadi, itu bermaksud bahawa ini adalah aplikasi untuk perjalanan. Dan untuk seksion ini, seksion A minor datang. Ini bermaksud data anda. Nombor 8 adalah nama terakhir anda, nama keluarga. Ini adalah nama anda. Ini adalah nama keluarga anda. Dan juga, jika anda tidak mempunyai perjalanan untuk nama keluarga anda, maka anda boleh tinggalkan ini. Kedislek adalah gender. Kedislek adalah jenis. Kedislek adalah jenis. Dan kedislek adalah jenis. Kebudzatung adalah jenis. Dan kebudzat adalah jenis di mana anda berkahwin. Contohnya, kerana saya dari Indonesia, maka saya harus menulis ini, entah Indonesia atau Indonesia. Jika anda menulis dalam Jerman. Jadi, kebudzat adalah kota anda di mana anda datang. Di mana anda datang. Yang ini adalah makfamilienstan. Ini adalah status perkahwinan anda. Kedislek adalah anda masih bersama. Jadi, untuk kebudzat adalah seperti anda sudah berkahwin. Atau anda mempunyai hubungan. Jadi, kebudzat adalah jika anda sudah berkahwin. Dan yang ini untuk menulis atau menulis. Atau saya akan menulis. Kedislek adalah sebuah jenis. Apakah anda berkahwin. Dan jika anda adalah pahlawan. Jadi, mulai dengan jenis. Kemudian, itu adalah jenis. Jika anda tidak memiliki perubahan dalam jenis. Jadi, jika anda tidak memiliki perubahan dalam jenis. Tahun yang sama dengan nomor 12. Jadi, jika anda memuliki perubahan dalam jenis. Jadi, itu bermaksud. Jika anda mempunyai nasionalitas yang berbeda. Kemudian anda mempunyai. Kemudian anda harus mempunyai yang ini. Jika tidak, anda bisa mempunyai perubahan ini. Atau, bagi saya sendiri. Sebenarnya, saya hanya mempunyai nasionalitas yang sama. Seperti yang saya mempunyai dari nomor 16. Jadi, art. Besherigen. Alphenhaus detail. Itu bermaksud. Seperti. Jika anda mempunyai nasionalitas yang berbeda. Kemudian anda harus mempunyai di sini. Terutamanya jika anda mempunyai nasionalitas yang berbeda. Seperti. Jadi, di Australia. Leisdung. Flik tiga und alle. Risiken abdekende krankenversicherung. Jadi, yang ini adalah. Jika anda sudah mempunyai nasionalitas yang berbeda. Di Austria. Tetapi, jika anda masih di negara anda sendiri. Anda hanya mempunyai nasionalitas yang berbeda. Ini dan ini. Anda hanya mempunyai nasionalitas yang berbeda. Setelah anda di Austria. Jadi, Tidger mereka tidak duduk. Jadi, ini bermaksud. Ini untuk tempat hidup anda. Yang ini adalah negara. PostLight is a postcode. Yang ini adalah alamat anda sebenarnya. Dan rata anda hanya adalah kota anda. Jadi, yang ini tidak duduk di Austria. Kota anda menyedihkan mana anda yang berbeda. Juga tempat hidup. Di Austria. Dan yang ini adalah kota postal. Dan yang ini adalah alamat anda. Dan yang ini adalah alamat anda. Dan yang ini adalah kota di mana anda akan tinggal. Dan dasar hubungan anda adalah data hubungan anda. data hubungan anda, jadi menikmati nombor telefon anda dan adres e-mel anda di sini. Jadi sebelum MAC TIGER untuk menikmati, dan juga sebelum MAC TIGER untuk menikmati, jadi jika anda mempunyai representatif atau seseorang yang hidup di Austria, maka anda dapat menikmati data ini, seolah-olah anda hanya mempunyai hancur. Dan yang ini, minor, jenis keluarga, jadi ia adalah relatif anda, seperti anak-anak anda, suami anda atau isteri, dan sebagainya. Jadi untuk Elton, jika anda adalah minor atau lebih dari 18 tahun, maka anda harus masuk, seolah-olah anda tidak harus mempunyai hancur ini, jika anda sudah 18 tahun atau lebih tua, jadi Eherfrau atau Eherman, jadi ini adalah data anda untuk isteri anda atau suami anda, dan anak-anak adalah anak-anak, jika anda sudah mempunyai anak-anak. Baiklah, jadi untuk menikmati, untuk menikmati, untuk menikmati, ada lebensunterhal tersebut untuk dapur 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 dapur, jadi yang ini adalah maksud anda untuk mengembangkan, seperti bagaimana mereka ingin melihat berapa banyak wang yang anda mempunyai, mereka ingin tahu jika anda boleh mengembangkan di Australia dengan situasi finansial anda, jadi yang ini adalah seperti Art Desk for Morgan adalah seperti di mana wang anda sekarang, let's say, jika anda mempunyai akaun bank, maka anda hanya menikmati konto, dan kemudian anda hanya mengembangkan apa-apa yang anda mempunyai dari Ia, untuk contohnya, jika itu adalah dari bapa anda, untuk contohnya, maka anda harus menikmati detail untuk bapa anda. Baiklah, dan sehingga saya mempunyai konto, untuk menikmati konto, untuk menikmati 100 orang di Thailand. Jadi itu bermaksud bahwa wang ini berpunyai kepada saya hanya dan saya tidak akan berbagi wang ini kepada seseorang lain, seperti, contohnya, dengan kawan-kawan anda atau apa-apa saja. Saya pikir bahwa ini adalah untuk keuntungan dari pekerjaan anda. Jadi, let's say, kunci adalah tipe. Jadi, anda hanya menikmati, let's say, pekerjaan, dan kemudian hormonan adalah seperti, berapa banyak yang anda mendapatkan setiap tahun anda. sepertinya, saya hanya menikmati 9 atau tidak, dan sepertinya adalah sepertinya, 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 jika anda mempunyai sepertinya, hanya menikmati nombor 73. Pertamaian adalah sepertinya, jika anda tinggal di apartemen di sepertinya, atau di Indonesia, kita nangkannya ngekos. Anda hanya menikmati berapa banyak yang anda bayar di euro. Jadi, kredit belastungan atau raten calungan. Jadi, jika anda mempunyai pekerjaan atau kredit per month, maka anda harus menikmati di sini. Pertamaian atau keuntungan, saya pikir ini adalah ketika anda mempunyai ketika seseorang menikmati pekerjaan anda untuk mempunyai pekerjaan anda, maka anda harus menikmati di sini. Untuk haltung secalungan, jadi, jika anda perlu menyokong seseorang, maka anda harus menikmati di sini. dan juga kredit belastungan seperti yang lain. Pertamaian lainnya, seperti, contohnya, jika anda subscribe ke Spotify Premium, atau, contohnya, kredit belastungan anda, maka saya rasa di sini. Jadi, yada, yada, yada. di sini. Jadi, sekarang, anda boleh menikmati tempat anda, jadinya, dan jadinya, dan jadinya anda di sini. Dan yang ini, akan ditulis oleh pemerintah di Austria. Baiklah. Jadi, jika anda menikmati 14, maka anda harus menikmati dalam form ini. Jadi, saya rasa ini adalah hal yang baik yang mereka sudah katakan dalam bahasa Inggris. Jadi, yang ini, anda harus menikmati detail anda, seperti nama terakhir anda, 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 dan anda di tempat yang mati di mana anda akan hidup di Austria. Dan yang ini adalah tentang edukasi sekolah yang paling tinggi. Ya. Ya. Itu hal yang baik untuk form ini, itu sudah di Inggris. Oleh itu, Oh, bahwa, sejak ada beberapa orang yang tanya saya tentang ujian makanan finansial untuk menutupi kosan hidup, jadi, saya rasa saya akan menutupinya dalam video ini juga. Jadi, pada dasarnya anda membutuhkan statement bank. Saya rasa yang ini adalah, jadi, sejujurnya, jika anda berada di bawah 24, itu seperti 613 euro per mesej. Dan jika anda berada di 20 atau di bawah, maka ia adalah 1,1110 euro per mesej. Jadi, anda perlu menawannya untuk 12 bulan di awal. Oleh itu, hanya menggantikan nilai ini dengan 12. Dan kemudian, anda boleh tanya bank anda. mengatakan tentang, oke, saya perlukan konfirmasi untuk meminta untuk visa atau permintaan residu. Saya perlukan nilai saya dan juga nombor bank bank dan juga jumlah wang di bank saya. Saya rasa di Indonesia, kami panggilnya koran tetapi saya rasa jika anda minta untuk perlukan dari bank untuk mempunyai visa atau permintaan residu, saya rasa mereka akan memahami. dan saya rasa untuk yang ini, saya rasa bergantung pada untuk ujian, saya rasa bergantung pada kesempatan anda. seperti contohnya, jika anda mempunyai pendapatan 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 seperti di Indonesia, di sini, kami mempunyai sesuatu yang disebut LPDP. Jadi, anda dapat mempunyai pendapatan dari LPDP bahwa, ya, mereka akan mempunyai pendapatan anda dari mereka. Jadi, yang ini tidak mempunyai. Atau, jika wang datang dari para atau orang lain, maka anda dapat mempunyai pendapatan ini seperti yang ini. Anda dapat mempunyai atau saya, tapi saya pikir pilihan yang paling aman jika anda tidak jika anda mendapatkan pendapatan pendapatan bank untuk 6 bulan terakhir. dan juga jika anda mendapatkan oleh orang lain, maka juga mempunyai pendapatan ini juga. Baik, jadi terima kasih banyak untuk mereka yang telah menonton video ini. Jika anda mempunyai pertanyaan lain, anda boleh bertanya dalam komentar atau anda boleh hantar email ke timmys konsulting di gmail.com Saya akan memberikan email saya dalam deskripsi. Saya harap anda menyukai video saya. Terima kasih banyak dan bye-bye. selamat menikmati. selamat menikmati